Hai 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 di sini aku akan membagikan tutorial pembuatan gagang tas silahkan disimak videonya di sini aku ada dua contoh gagang tasnya yang pendek 25 cm bentuknya seperti ini teman-teman Hai dan yang panjang ini ukurannya 50 cm teman-teman nah pada tutorial ini aku akan membuat gagang ukuran 25 cm ya teman-teman untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya menggunakan benang berwarna-warni 8 helai untuk ukurannya 130 cm per helai terus tali pengikat 60 cm sebanyak dua helai next ada lem lem cair dan lem putih krim seperti ini teman-teman bisa menggunakan salah satu atau dua-duanya ya next ada kait tas di sini aku menggunakan ukuran 20 mm ya teman-teman jarum ini opsional sih teman-teman dan pastinya gunting oh iya teman-teman jangan lupa selalu menggunakan masker ya karena benang katun seperti ini cenderung yang berbulu baik teman-teman kita mulai ya di sini aku menggunakan hakpen 9 mm untuk alat bantu ya teman-teman step pertama kita masukin benangnya ke dalam lubang kait tas ya teman-teman setelah itu kita usahakan rapi ya teman-teman tidak melintir benangnya setelah itu kita ikat dengan tali pengikat dengan cara seperti ini ya teman-teman dilipat lalu kita lilit ya teman-teman triknya seperti ini ya teman-teman kita masukin ke bawah ya agar tidak mudah lepas kita lilit sesuai dengan panjang yang kita butuhkan saya sarankan jangan terlalu pendek ya teman-teman agar tidak mudah lepas setelah itu ujung talinya kita masukin ke dalam lipatan benang yang tadi ya teman-teman kita masukin ke dalam seperti itu nah sebelum kita tarik kita usahakan dulu kita pastikan dulu ikatannya telah rapi dan kencang setelah kita pastikan semuanya rapi barulah ujung atas kita tarik nah proses ini sudah selesai selanjutnya kita rapikan ya teman-teman ujung benangnya kita tarik seperti ini agar tidak gembung di atasnya selanjutnya sisa benangnya kita gunting ya teman-teman baik disini aku menggunakan jarum sebagai penahannya ya teman-teman selanjutnya kita bagi benang ini menjadi empat bagian perbagian ada dua helai benang apabila teman-teman menggunakan benang kombinasi seperti yang aku gunakan maka nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai selera ya kita bagi seperti ini teman-teman untuk proses pengerjaannya aku mulai dari sisi kiri bawah ya teman-teman caranya seperti ini benangnya kita pindahkan di atas benang selanjutnya benang terakhir kita masukkan ke dalam benang pertama setelah itu kita tarik kita rapikan jangan sampai melintir ya teman-teman diusahakan jalur benangnya sesuai ya teman-teman selanjutnya kita ulang lagi ya teman-teman dari kiri bawah benangnya kita pindahkan ke benang selanjutnya dan benang terakhir masuk ke dalam benang pertama dan kita rapikan lagi berikutnya kita lakukan hal yang sama ya teman-teman jadi metode ini atau cara ini kita lakukan berulang-ulang sampai dengan selesai kepada teman-teman pemula ini juga sangat gampang karena metodenya sama tinggal kita ulang-ulang saja sampai pekerjaan tangan kita selesai nah jalurnya harus tetap sama ya teman-teman jangan sampai berpindah dari yang satu ke yang satunya karena nanti hasil kelihatan dari sampingnya kurang rapi nah ini dia teman-teman kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk bentuknya sendiri seperti segi empat atau kotak ya teman-teman nah jalurnya harus tetap sama jangan melintir atau jalur yang kiri ke kanan ya teman-teman agar nanti dari samping hasilnya bagus jangan sampai ya teman-teman jangan sampai berpindah-pindah jalur harus sesuai jalurnya oke kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk ukurannya sudah 25 cm nih teman-teman kita akan mengikat namun sisa benangnya harus sejajar dengan sisa benang di sisi yang satunya ya teman-teman untuk proses pengikatnya sendiri masih sama seperti proses awal ya teman-teman kita rapihkan jangan sampai melintir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik step terakhir kita rekatkan ya teman-teman dengan menggunakan lem aku menggunakan lem krim seperti ini biasanya aku kombinasikan dengan lem cair tapi nanti lem cairnya itu aku pakai di atas dan di bawahnya saja nah kita lem sisa benangnya sisa benang atas juga kita rekatkan ya teman-teman tekniknya sembari kita tekan ya teman-teman supaya serat benangnya menempel di sisi yang satunya ini bagian lainnya bagian satunya kita rekatkan juga terakhir gunakan lem cair tada inilah hasilnya teman-teman nah karena tas yang aku bikin mini maka aku sesuaikan juga dengan gagangnya yang kecil tapi teman-teman bisa bikin sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya karena disini gagang tasnya sudah kering lemnya sudah kering maka gagang tas ini siap kita gunakan oke deh teman-teman apabila ada pertanyaan seputar pembuatan tas ini di komen aja ya nanti pasti ku balas oke semoga bermanfaat ya teman-teman videoku ini untuk teman-teman semua jangan lupa di subscribe like dan di share ya teman-teman video ini ke teman-teman yang lain juga semoga bermanfaat terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman